Intro Elektibilitas onis busway dan beda tipis dengan gajor peran Allah Pengamat beberkan penyebat penyak Dilansir di tribun jokarta.com Lembaga indikator politik Indonesia memumparkan survei terbarunya Terkait elektibilitas sejumlah toko Yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 Hasilnya dalam simulasi tiga nama capres ganjar peran Allah Meraih angka 33,9% Di susulanis busway dan 32,2% Yang mengalahkan Prabowo Subianto dengan memperoleh angka 23,9% Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang Yang berdasar dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional Dengan asumsi metode simple random sampling Ukuran sampel 1.220 responden Memiliki toleransi kesalahan margin of error Sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% Faktor pendongkera elektibilitas Anis Peneliti indikator politik bahwa Nekumoro menjelaskan ada beberapa alasan Kenapa elektibilitas Anis bisa ungguli Prabowo Faktor pertama efek dari deklarasi oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober lalu Anis memang kian semakin memperoleh atensi pemilih pasca deklarasi tersebut Faktor kedua, safari politik menuju daerah-daerah juga dilakukan oleh Anis dan Partai Nasdem selama 2 bulan terakhir belakangan Juga turun berkontribusi terhadap peningkatan populeritas Anis Ucap bawana kepada Tribunnews.com Sabtu 3 Desember 2022 Bawana kemudian menyinggung angka popularitas Anis Yang menyebut sebelum deklarasi dan safari politik dilakukan popularitas Anis sebelum mendekati angka 90% Dalam temuan survei pasca deklarasi ini, popularitas Anis telah mencapai 89% Peningkatan popularitas tersebut tentu saja mempengaruhi peningkatan etakibilitas Anis saat ini Hingga berada di posisi dua besar Karena tidak mungkin orang akan memilih calon tidak dia kenal imbuhnya Terima kasih telah menonton!